Satu alat transportasi yang sedang tren adalah skuter, sejenis skateboard bermesin. Walaupun masih menimbulkan perdebatan tentang tingkat keamanannya, tapi perkembangan skuter sangat cepat. Selain itu, skuter juga membuat prospek penghasilan dari pengisian ulang baterai skuter atau charge. Pelakunya disebut juicer. Juicer itu nanti kan dibayar kan? Oh, jadi kalau kita nge-charge alatnya, itu dibayar? Iya, kita membantu nge-charge alat itu nanti dibayar. Nah, katanya menariknya karena dia ada aplikasinya, jadi mirip main Pokemon. Oh, buat nyari di mana, ada seru-itu. Wah, seru juga ya. Jadi begitu, oh, kalau aku dapat duit, 6 dolar, sampai 10 dolar, lumayan. The fact that juicers do compare it to a game like Pokemon Go, I think was a happy accident. So now that we've hit this motivation, this gamification motivation among the juicers. This is us, there's one up the street from us. The money keeps me going. Also, it's fun. It is fun. It's a lot of work, but it is fun. The hunt is fun. Scooter ini biasanya dipakai dari pagi hingga sore hari ya, saat orang pulang kerja dan sebagainya. Biasanya para juicer itu mulai bekerja di malam hari, karena saat para scooter atau scooter-scooter ini sudah habis baterainya dan siap untuk di-charge. Dan artinya ini 6 dolar sampai 10 dolar, tergantung baterainya tinggal berapa. Semakin sedikit, makin banyak duit yang kita dapat. Oke, sudah dapat 10 dolar. Tingkat persaingan antar juicer semakin tinggi. There's been many instances where I've been standing right next to a scooter, just waiting for my app to kick in so I can collect the scooter. Somebody's come up from behind me, just taking it. Don't you see me standing here, but it's okay. Nah, setelah kita punya app, tinggal kita scan sini, Pak. Oke. Kok nggak kena nih? All right. Sudah dapat deh. Ini indikatornya. Baterainya tinggal 1. Artinya memang ini saatnya, scooter itu bisa diambil untuk di-charge oleh para juicer. Cara gamblang, para juicer menggunakan aplikasi untuk mencari skuter yang butuh di-charge. Setelah itu, skuter dibawa pulang dan di-charge di rumah masing-masing dan dikembalikan saat pagi hari. Demikian KTP kali ini. Alam Berhanan, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria mengucapkan salam KTP, salam STDV. Terima kasih telah menonton!